Banyak pembudidaya atau calon ratu pembudidaya semut rangerang yang beranggapan bahwa pada kolon semut rangerang harus terdapat ratu. Tujuannya agar produktivitas telur bisa lebih maksimal karena ratu dapat menghasilkan telur dalam jumlah besar. Dan itu telur yang dihasilkan ratu yang dapat menuruskan populasi semut rangerang pada suatu koloni. Suatu pengamatan saya di alam, pada sarang alami semut rangerang, ratu biasanya terdapat pada sarang yang berukuran kecil dan hanya terdapat sedikit telur. Dari satu buah pohon yang terdapat beberapa buah sarang sebagai ukuran, biasanya saya menemukan ratu di sarang yang kecil dan setiap ratu ditemukan di sarang yang berjarak 2-3 meter dengan sarang lain. Sementara itu, berdasarkan pengamatan saya, semua koloni semut rangerang menghasilkan telur, kecuali calon ratu dan penjantan. Ratu memang menghasilkan telur dalam jumlah banyak dibandingkan dengan semut lain di dalam koloni. Jadi, berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya, kehadiran ratu penting untuk berkelanjutan populasi koloni semut rangerang. Tetapi, tanpa adanya ratu, pada saat tertentu budidaya dapat tetap berjalannya. Sebuah koloni semut rangerang akan dapat menghasilkan kotos secara maksimal dan berjalan stabil tanpa adanya ratu. Selain itu, perbandingan jumlah semut yang jauh lebih banyak dan lebih panjang teodeproduksinya dibandingkan dengan ratu akan tetap memberikan konstribusi terbesar telur selama budidaya berjalan. Sebaliknya, pada saat pasir ratu dan penjantan muncul harus dilakukan pemeliharaan secara maksimum. Juga, agar ratu dapat menghasilkan kotos secara maksimum yang akan menjadi temut rangerang baru untuk penambahan populasi. Terima kasih telah menonton!